Peringatan maulid ini dihadiri oleh forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh masyarakat, tokoh ulama, serta siswa-siswi dari MTSN Tanjung. Dalam peringatan maulid ini diisi ceramah oleh Haji Ahmad Syagir yang juga sebagai dekan Fakultas Dakwah UIN Antasari Banjermasin. Sekretaris daerah Haji Abdul Muttalib Sanghaji saat membacakan sambutan Bupati menyampaikan Nabi Muhammad adalah sosok panutan dan pimpinan besar yang uswatun hasanah. Kepemimpinan Rasulullah melampaui semua pemimpin yang ada di muka bumi. Ketokohan Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat sudah sangat terpuji. Hal itu dibuktikan oleh banyak sekali fakta sejarah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW memang sebagai pemimpin yang luar biasa. Keluar biasa tersebut didukung oleh bakat kemimpinan yang dianggrafi oleh Allah SWT. Di samping itu juga ditunjang oleh kesukian hati dan kebencian jiwa serta kemulauan kemulauan lain yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Karena itulah pemikiran isi dan misi beliau dalam segala hal selalu dijadikan acuan, bahkan dijadikan sebagai bahan kegiatan dan referensi oleh orang-orang yang awalnya tidak satu percepsi, tidak satu kaluan, tidak satu iman dengan bagi terasul, bahkan cenderung menjadi penghalang misi yang diambang beliau. Pada tata langsung dilanjut, orang-orang yang merasa terpusik oleh kelahiran Rasulullah justru merasakan betapa pentingnya kehadiran Rasulullah dalam segala keadaan. Bahkan sampai saat ini atau sampai sekarang pun meski Rasulullah telah tiada, petunjuk beliau menjadi pegangan yang sangat kuat baik kita semua. Kehadiran Rasulullah itu kebunyi merupakan rahmatan rilalamin, pembawa rahmat bagi alam semesta. Haji Ahmad Sagir dalam ceramahnya juga mengatakan, pesan terkait sosok kepemimpinan Nabi Muhammad yang selalu menjadi teladan, ialah seluruh tubuh Rasulullah adalah rahmat. Ia juga mengajak para jamaah, terutama kaum muda, agar selalu bersalawat untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Tanjung, TV Tabalong mengabarkan.